Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah dengan mengambil cerita kisah perjalanan Nyimas Ratu Ayugandasari atau Nyipanguragan dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Cirebon Nah tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita ikuti kisahnya Kisah perjalanan Nyimas Ratu Ayugandasari atau Nyipanguragan dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon Sunan Gunung Jati memiliki Panglima Perang Sakti dari kalangan perempuan bernama Nyimas Gandasari Nyimas Gandasari dikemudikan hari menjadi terkenal karena dia merupakan Panglima Perang Kesultanan Cirebon dan menjadi satu-satunya kalangan wanita yang menjadi Panglima Peperangan Nyimas Gandasari juga menjadi cikal bakal berdirinya desa Panguragan, Cirebon Nyimas Gandasari sudah menjadi piatu sejak bayi bahkan ibunya meninggal saat dia belum diberi nama Sebelum kita melanjutkan video ini jangan lupa tombol subscribe, lonceng, like dan share untuk mendukungnya agar channel Pak Yan bisa berkembang Dikisahkan Pangeran Walang Sung Sang dan Nyimas Rara Santang berhasil sampai ke Mekah dan menunaikan ibadah haji namun Pangeran Walang Sung Sang harus berpisah dengan adiknya Nyimas Rara Santang dikarenakan Nyimas Rara Santang menikah dengan penguasa Mesir saat itu Pangeran Walang Sung Sang akhirnya pulang tanpa sang adik Nyimas Rara Santang di tengah perjalanan sebelum sampai ke Cirebon Pangeran Walang Sung Sang mampir di Kerajaan Pasai Saat Pangeran Walang Sung Sang berada di Pasai Kerajaan Pasai tengah dilanda wabah penyakit yang mematikan Bukan hanya rakyatnya yang terkena wabah penyakit tersebut bahkan Raja dan juga Permaisurinya terkena wabah itu Pangeran Walang Sung Sang yang memiliki kemampuan lebih dalam ilmu pengobatan akhirnya ikut membantu untuk membuatkan obat wabah tersebut Hingga beberapa rakyat berhasil selamat dari wabah penyakit yang mematikan itu Bahkan Raja Pasai bisa kembali pulih karena berhasil diobati oleh Pangeran Walang Sung Sang Namun naas bagi Permaisuri Sang Raja yang saat itu sedang hamil 9 bulan tidak berhasil diselamatkan oleh Pangeran Walang Sung Sang Tetapi bayi yang ada dalam kandungan Sang Permaisuri Raja Pasai beruntung bisa diselamatkan Bayi itulah yang kelak dikenal dengan nama Nyimas Gandasari Nyimas Gandasari kecil yang ditinggal wafat ibunya itu selalu menangis Namun anehnya ketika ditimang Pangeran Walang Sung Sang bayi ini akan terdiam Raja Pasai akhirnya mempercayakan bayi Nyimas Gandasari kepada Pangeran Walang Sung Sang Nyimas Gandasari diserahkan untuk dididik dan dibesarkan Pangeran Walang Sung Sang Bukan hanya itu Raja Pasai mempercayai Pangeran Walang Sung Sang karena dia tahu kalau Sang Pangeran adalah seorang putra raja Akhirnya bayi Nyimas Gandasari dibawa pulang ke Cirebon oleh Pangeran Walang Sung Sang Nyimas Gandasari Nyimas Gandasari salah satu tokoh dalam sejarah Cirebon masih meninggalkan nama harum hingga kini dia digambarkan sebagai wanita cantik, sakti, dan berbudi menurut masyarakat sekitar Kini penyanyi Sintren Cirebon disebut berhasil jika sudah dirasuki oleh roh Nyimas Gandasari Nama Nyimas Gandasari dalam sejarah Cirebon lekat dengan misi menundukkan Kerajaan Galuh Kerajaan Hindu bawahan pajajaran Kerajaan Galuh merasa terusik dengan berdirinya Kasultanan Cirebon terlebih sejak dinyatakan oleh Pangeran Cakrabuana bahwa Cirebon adalah penerus resmi pajajaran Ketika akhirnya pecah perang antara Kerajaan Galuh dan Kasultanan Cirebon Kesultanan Demak Bintoro turut membantu Kesultanan Cirebon Bahkan, Raja Demak Sultan Trenggana sendiri yang maju memimpin pasukan Kerajaan Demak Bintoro Namun, kekuatan pasukan Adipati Kuningan, Arya Kemuning yang dibantu pasukan Kesultanan Demak Bintoro tak mampu menembus pertahanan Kerajaan Galuh Sunan Gunung Jati akhirnya memerintahkan Nyimas Gandasari untuk mengemban misi telik sandi atau menjadi mata-mata Dari misi itu, Nyimas Gandasari berhasil mencuri pusaka Kerajaan Galuh berupa bokor emas atau kandaga emas sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakra Ningrat yang menjadi kekuatan pertahanan Kerajaan dan pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada Sunan Gunung Jati Dalam operasinya, Nyimas Gandasari bersama pasukan menyusup ke Kerajaan Galuh Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, Nyimas dan tim menyaru sebagai ronggeng keliling atau ronggeng bugis Nyimas Gandasari ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakra Ningrat dengan harapan dapat melarikan pusaka Kerajaan Galuh Begitu masuk lingkaran dalam, Nyimas Gandasari berhasil menyusup ke Kerajaan Galuh Menelusup kering satu kerajaan, dia menyamar sebagai pengemis dan lolos dari pengawasan prajurit Raja Galuh Diceritakan pangeran Cakra Buwana atau biasa disebut Mbah Kuhu Sangkan bertapa di bawah sebuah pohon Setelah itu beliau membangun padukuhan atau pemukiman yang semua tanamannya menjadi dan tumbuh subur Selanjutnya pemukiman itu menjadi masyur dan terkenal dengan nama padukuhan Panguragan Dititipkanlah Syarifah Fatimah Gandasari di pemodokannya Mbah Kuhu sehingga dipanggil dengan sebutan Nyimas Panguragan Nyimas Gandasari sering dikenal dengan nama Syarifah Mutmainah, Putri Syedatuk Soleh dari Kerajaan Pasai Dia merupakan adik kandung Fadilah Han atau yang sering disebut Falete Han Nyimas Gandasari konon di bawah serta Mbah Kuhu Cirebon saat dia pulang dari berhaji Gandasari diboyong dari Pasai ke Cirebon untuk menyelamatkannya dari sebuah wabah yang berbahaya di daerah asalnya Setelah diajak menetap di Cirebon, Gandasari kemudian dididik oleh Mbah Kuhu Cirebon sehingga memiliki kemahiran beladiri yang tak tertandingi Selain memiliki kemahiran ilmu beladiri, Gandasari diceritakan sebagai perempuan yang cantik jelita Rupawan, molek dan lincah laiknya Sri Kandi dalam lakon pewayangan Mbah Kuhu Cirebon juga mendidik Gandasari dengan ajaran agama Islam dengan mengirimnya ke pesantren Sheikh Kuro di Karawang Dari pesantren yang berada di Karawang lah kemudian berita tentang kecantikan Gandasari menjadi perbincangan orang-orang dari berbagai daerah Banyak orang terutama para pembesar dari negeri seberang akhirnya ingin menikahi perempuan yang mempunyai keunggulan kanuragan, agama dan ayu itu Di samping itu, Nyimas Panguragan juga berguru kepada Kanjem Sunanjati Setelah bayat syahadat, beliau belajar ilmu syariat, torikot, hakikat, dan marifat Di samping itu, Nyimas Panguragan juga belajar ilmu bela diri, kanuragan dan kesaktian Pada usia 15 tahun diberi wejangan oleh Sunan Gunung Jati Kamu adalah perempuan Tapi kamu akan menjadi pendekar Aulia Nyimas Panguragan sudah termasyur dengan keperwiraan dan kesaktiannya Beliau juga terkenal dengan kecantikannya, sehingga dipanggil dengan sebutan Nyimas Ayu Gandasari Artinya wanita yang kecantikannya tidak ada tandingannya dan tubuhnya harum semerbak Tubuhnya berbau harum bagaikan bunga yang mekar di musim semi Setiap dia lewat maka keharumannya akan tercium dari kejauhan Semuanya alami, bukan karena parfum atau minyak wangi Banyak para pejabat, para pangeran, para gegeden, juragan, satria, syah bandar Dan orang-orang terpandang dari berbagai negara berdatangan berduyun-duyun Kepada Mbah Kuhu untuk melamar Nyimas Ayu Gandasari Sambil menunggu jawaban, mereka membuat pemodokan di Cirebon Kikuhu berkata kepada Nyimas Panguragan Putriku Gandasari aku minta kamu supaya mau bersuami Sudah waktunya menikah, mana yang kamu pilih salah seorang yang telah melamar Ada demang, mantri, satria, bupati, dan para gegeden Ada juga para juragan dan para nahakoda yang sedang menunggu dipodokannya masing-masing Beritahulah kepada Rama, siapa yang kamu senangi Sang Putri Gandasari menjawab, Rama Sekarang Sang Putri belum suka bersuami Masih senang mengolah diri atau belajar Kikuhu dengan bijak berkata, duh baik Tidak enak orang jadi kembang bibir Disebut-sebut namanya oleh tiap orang Jika engkau tidak segera menikah tentu dirusaklah duku Panguragan ini Ratna Gandasari menjawab, baiklah Rama Hamba mau bersuami dengan syarat bisa mengalahkan hamba Melebihi kesaktian hamba Hamba akan mengabdi kepadanya walaupun dia orang melarat Silahkan Rama adakan sayembara kepada orang-orang dari 25 negara Siapa yang lebih dahulu menangkap saya Ia menjadi suami saya Jika sekarang saya terima lamaran seseorang Tentu yang lain tidak akan terima Dengan sayembara ini maka akan adil Pada masa di Wewengkon Kesultanan Cirebon Banyak daerah perdikan yang dipimpin oleh Tumenggung Yang pada waktu itu disebut dengan julukan Kigede Kigede yang ikut sayembara pada saat itu Kigede Palimanan Kigede Bayalangu Karena kecantikan dan kemolekannya Nyi Mas Gandasari Dikisahkan dalam pertarungannya dengan Kigede Palimanan Kigede Palimanan menggunakan keahliannya berubah wujud menjadi raksasa Namun Nyi Mas Gandasari tetap dapat mengalahkan Kigede Palimanan Dengan Kigede Bayalangu Nyi Mas Gandasari meminta syarat agar dibuatkan dua buah balai atau ranjang tempat istirahat Dengan kemampuan Kigede Bayalangu yang luar biasa Maka Kigede Bayalangu menyanggupinya Dengan perjanjian pembuatan balai tersebut harus jadi dalam satu malami Maka ketika matahari terbenam Kigede Bayalangu mulai proses pembuatan balai Kigede Bayalangu sangat sakti Sehingga Kigede Bayalangu dibantu oleh jin yang sangat banyak Untuk mencari kayu jati sebagai bahan balai Singkat cerita Kigede Bayalangu hampir menyelesaikan dua balai tersebut Namun dalam hati Nyi Mas Gandasari sendiri tidak suka dengan Kigede Bayalangu Karena sifatnya yang angku dan sombong Sehingga dengan cara mengibarkan selendang kuning yang dimiliki Nyi Mas Gandasari Seketika itu juga langgit seperti Fajar Dengan kejadian tersebut otomatis secara langsung ayam-ayam jantan berkokok Dan pertanda waktu Fajar telah tiba Maka dengan seketika itu pula gagalaki Kigede Bayalangu dalam mengikuti sayembara tersebut Disebutlah sebuah nama Magelung Seorang pemuda gagah dan tampan adalah seorang pengembara tak tentu arah Tapi kakinya itu telah membawa dia berjalan ke arah barat laut dari tempat dia bertemu Sunan Gunung Jati Langkah demi langkah dilewati hingga dia tiba di daerah yang disebut Selapandan Semakin masuk ke perkampungan, dia menjumpai keramaian Orang-orang berkumpul seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan Ah, ternyata ada adu tanding digelar di tengah mereka Sayembara yang diikuti orang-orang sakti mandraguna dari berbagai daerah itu digelar oleh Kiageng Selapandan atau Mbah Kuhu Cirebon Orang-orang sakti tersebut bertarung, beradu kesaktian dengan seorang perempuan Ayu Jelita, Nyimas Gandasari Meskipun perempuan, dia tak terkalahkan dalam sayembara tersebut Dalam sayembara, tersebut satu aturan siapapun yang bisa mengalahkan Gandasari akan dijadikan sebagai suaminya Namun sayang, nyatanya tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya Setelah semua pembesar atau gegeden tidak ada yang bisa mengalahkan Gandasari Magelung yang terpesona oleh Gandasari pun turut serta dalam sayembara Setelah melalui pertandingan yang sengit, akhirnya Magelung mampu mengalahkan Gandasari Namun entah mengapa, mengetahui ada orang yang bisa mengalahkannya Gandasari seketika itu juga lari tunggang-langgang, kemudian minta perlindungan ke arah daerah Gunung Jati Melihat Gandasari berlari, Magelung pun mengejarnya Sesampainya di daerah Gunung Jati, Gandasari menjumpai Sunan Gunung Jati Dia pun bermaksud berlindung kepada sang Sunan dari kejaran Magelung Magelung pun terkejut kembali bertemu dengan orang tua yang bisa memotong rambutnya Magelung pun seolah lupa dengan tujuan awalnya datang ke Tanah Jawa Saat ditanya Sunan, dia menjawab ingin memperistri Gandasari Dia merasa berhak mendapatkan Gandasari karena hanya dia yang bisa mengalahkan Nyimas Gandasari Dan aturan Sayembara menyebutkan bahwa yang menang atas Gandasarilah yang berhak mengawininya Magelung benar-benar lupa tujuannya datang dari Tanah Seberang menuju Tanah Jawa Saat sosok guru sebagai tujuannya itu sudah berdiri di depannya Dia malah menginginkan seorang Ayu Jelita yang baru saja dikenalnya Tapi sang Sunan begitu bijaksana, dia pun mempersilahkan keduanya untuk menikah Akan tetapi beliau berujar bahwa pernikahan yang patut bagi kedunya bukan pernikahan di dunia yang fana Melainkan pernikahan abadi di akhirat Kedua insan manusia itu akhirnya mengerti yang dimaksud Sunan dan menerima keputusannya Magelung dan Gandasari menjadi suami istri tanpa melakukan hubungan jasmani Magelung dan Gandasari akhirnya menjadi murid Sunan Gunung Jati dan Turut Serta dalam upaya penyebaran ajaran agama Islam di Cirebon Catatan juga menyebutkan keduanya memiliki peranan penting dalam penaklukan Raja Galuh dan Talaga oleh Cirebon Pada masa selanjutnya, Magelung menetap di sebuah daerah yang dipenuhi belantara Di daerah tersebut banyak tumbuh pohon kendala Di daerah yang kita kenal sekarang sebagai desa Karangkendal itu, Magelung mengajarkan ajaran Islam kepada para murid-muridnya Sebagai seorang yang mengajarkan agama Islam, masyarakat kemudian menyematkan gelar Sheikh kepada Magelung Hingga dia dikenal dengan nama Sheikh Magelung Sementara Gandasari dikenal dengan gelar kehormatan Nyimas Sambil terus belajar dan berjuang menyebarkan Islam di Cirebon Nyimas Gandasari mendiami daerah Selapandan yang sekarang dikenal sebagai desa Panguragan Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Nyimas Ratu Ayugandasari atau Nyipanguragan Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Cirebon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!